Pengaman di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima ditingkatkan selama pemungutan suara ulang, pintu masuk dijaga ketaparat kepolisian dan pengendara menjalani serangkaian pemeriksaan sebelum dipersilakan masuk pantauan tribun lombok di lapangan, pengendara roda 2 diperiksa mulai dari jog dan barang bawaan, serta pengendara juga digeledah aparat. Pengendara roda 4 juga diminta turun dan ditanyakan keperluannya sembari di periksaan bagian kursi penumpang dan barang bawaan, Kapolres Bima Akpeko Sutomo mengatakan, untuk menunjang keamanan dan kelancaran psu di Kecamatan Parado pihaknya melakukan penyekatan di pintu masuk desa setempat, tujuannya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk kita lakukan penyekatan dan kalau ada yang masuk ke Parado kita periksa dan tanyakan kepentingan untuk apa, terang eko saat ditemui di. Untuk mendukung kelancaran psu, setiap psu dikawal ketat pasukan Brimob dan psu serta unsur terkait guna menjamin keamanan dan ketentraman para pemilih, sambungnya sebanyak tilu lima genep orang personel gabungan dikerahkan dalam pengaman psu di Parado. Personel ini terdiri dari Brimob Batalion Pelopor Sumbawa, Brimob Batalion Cepelopor Bima, Personel Poles Bima dan Personel Kodim Hiji Genep 08 Bima. Para personel ini tersebar di tilu opat di kecamatan Parado, harapannya seluruh proses penyelenggaran pemilu berjalan dengan lancar, harapnya dalam kesempatan itu, eko menekankan personel yang terlibat dalam pengamanan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh kekelasan dan diminta menjaga netralitas. Terima kasih telah menonton!